Oke, nama saya Arik Murwanto, saya dari SMKN 1 Pasiruan. Ini profil saya, saya dari Terenggalek, SD SMP SMA Terenggalek. S1-nya dari UNESA Surabaya, S2 tahun kemarin lulus dari Universitas Negeri Malang, dan seterusnya. Tidak penting karena saya terakhir, ini terakhir semoga audiennya semangat, setelah melihat video tadi, karena video tadi berkaitan dengan materi yang saya sampaikan di sini nanti. Saya juga tidak menggunakan, artinya tadi adalah sebuah sharing, karena materi saya berkaitan dengan sosial emosi. Jadi itu dengan kegiatan seperti itu nampak seolah-olah ukuran, tapi sebenarnya itu ada kedekatan dengan hati. dan anak-anak ditanya, walaupun sampai sore bahagianya luar biasa. Seperti itu. Oke, next. Mata yang saya sampaikan adalah kompetensi sosial emosional. Yang pertama, Bapak-Ibu mungkin mengenal ya, pembelajaran sosial emosional itu apa. Pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerahkan pengetahuan, keterampilan, setelah sekat positif mengenai aspek sosial dan emosional. Sebenarnya ini hampir semua guru dari mungkin zaman kemerdekaan kita sampai sekarang itu selalu berkaitan dengan sosial emosional. Memang Bapak-Ibu semuanya sudah tahu sebenarnya, mungkin sudah tahu ilmunya dan sebagainya. Bahkan juga sudah menerapkan setiap hari dan seperti itu. Makanya tadi di sini pentingnya bahwa ini adalah sudah sharing saja. Kita sharing, mungkin ini pengalaman yang saya dapatkan dari sekolah atau mungkin nanti silakan Bapak-Ibu juga bisa menyegapi. Kalau mau teori dan sebagainya bisa didapatkan di YouTube banyak sekali. Atau browsing, tadi Pak Raghir sudah menyampaikan bahwa sumber belajar itu bermacam-macam. Apalagi era sekarang ini, kita bisa mengaksesnya lewat Google, kemudian YouTube, TikTok, atau mungkin IG, Facebook, dan sebagainya. Kemudian lima kompetensi nanti yang saya sampaikan berkaitan dengan kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, kemudian pengambilan keputusan yang berkaitan di Jawa. Ini kesadaran diri, kemampuan untuk memahami perasaan. Apakah jelas ya di sana? Jelas, Pak. Jelas. Kesadaran diri ini kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri. Dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Ini adalah sebuah kesadaran yang muncul dari diri sendiri. Ini saya tuliskan di sini itu adalah bagaimana cara kita untuk meningkatkan kesadaran diri. Kalau mungkin teorinya banyak itu sudah bisa mendapatkan, tapi di sini saya tuliskan hanya beberapa contoh saja bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru untuk meningkatkan kesadaran diri bagi murid-muridnya. Mungkin yang pertama ini kami contohkan adalah Safe Monitoring Card. Ini adalah kartu monitoring diri sendiri. Jadi siswa kita minta untuk membuat sebuah kartu, dia untuk sebagai pengingat dirinya. Jadi kartu itu bisa kita, ini bisa juga berisi dengan kegiatan perilaku baik atau perilaku baik, jelek, biasanya gini. Kalau memang coba tuliskan apa yang kira-kira hari ini hal-hal yang baik yang bisa kamu melakukan hari ini. Atau adakah hal yang buruk yang kamu melakukan hari ini. Ini sebenarnya adalah sebuah untuk memberikan sebuah kesadaran diri. Kemudian kita juga sering memberikan, ini juga banyak yang sudah dilakukan oleh guru-guru, tugas atau soal terbuka di akhir pembelajaran. Kenapa ini saya berikan sebuah tugas atau soal terbuka? Ini biar memberikan sebuah pemikiran bagi siswa sedikit kita. Kalau tugasnya soalnya tertutup yang ada di buku, cepat. Mungkin mereka mengadakannya dengan hanya lima menit, sepuluh menit, setelah saya tinggal menyalin yang ada di buku. Tapi dengan soal yang sedikit tertuka, itu mengajak murid itu untuk bisa berpikir lebih. Jadi dia bisa mengeksplorasi otaknya untuk memberikan sebuah pemikiran yang lebih. Seperti itu. Ini untuk penanaman kesadaran diri untuk belajar di rumah. Kemudian ada, ini ketika belajar pun juga semua bapak-ibu guru mungkin juga sering menerapkan. Kebetulan waktu saya, saya masih ingat ketika saya SD, SMP, selalu diingatkan, ayo coba dicek di sebelah kalian, kanan kiri kalian, ada sampah atau enggak. Biasanya seperti itu. Itu juga memberikan sebuah penanaman kesadaran diri, cinta kebersihan pada diri sendiri, dan lingkungan sekitar. Di sini juga ada program bagaimana kita memupuk sebuah rasa kejujuran, tanggung jawab, dan pembelajaran. Ini ada kantin kejujuran. Di sini banyak sekolah sekarang ini sudah menerapkan kantin kejujuran. Entah evaluasinya bagaimana. Yang jelas kantin kejujuran ini bisa memberikan sebuah pembelajaran bagi murid. Bagaimana arti penting sebuah kejujuran. Saat ini benar-benar kejujuran itu adalah sesuatu yang mahat. Dan itulah bekal satu-satunya yang bisa mereka pakai dan juga akan bermanfaat bagi murid-murid kelak ketika mereka terjun ke masyarakat. Dan lain-lain mungkin nanti Bapak-Ibu bisa memberikan contoh yang lain. Oke, yang kedua adalah manajemen diri. Manajemen diri ini kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Di sini ada kemampuan untuk mengelola atau manajemen diri. Bagaimana cara guru untuk meningkatkan murid memiliki sebuah manajemen diri. Di sini yang saya tuliskan tetap sama. Yang pertama adalah safe monitoring. Ini juga bisa mengelola manajemen diri. Dengan kita ada sebuah kartu monitoring diri. Itu sebenarnya secara tidak langsung. Itu mengontrol diri kita sendiri. Kemudian ada merencanakan dan membuat tabel kerja harian murid. Murid ini kita ajak. Ini biasanya sesuai-sesuai SD atau mungkin SMP itu membuat tabel kegiatan. Misalkan dia bangunnya pagi jam berapa, kemudian berangkat sekolah jam berapa, naik apa, kemudian pulang sekolahnya ngapain. Ini kita coba untuk dibuatkan sebuah tabel. Sehingga murid ini akan selalu ingat kegiatan hari ini apa. Kemudian setelah ini dia mau ngapain. Kemudian setelah selesai ini dia mau ngapain. Di sinilah pentingnya kita meningkatkan manajemen diri bagi murid tersebut. Ada juga di sini, kalau di kelas, mengingatkan tugas piket dan kalimah ini biasanya kebersihan, kesehatan, keimanan, keindahian, dan sebagainya. Yang biasanya kalimah ini ya. Di awal atau di akhir pembelajaran. Ini juga penting bagi kita sebagai pengajar untuk mengingatkan tugas piket dari kelas yang kita ajai. Yang keempat, kami memberikan contoh notebook harian. Artinya notebook harian di sini, kita punya catatan kecil yang bisa kita tulis. Misalkan agenda, oh tanggal ini mau ngapain, atau mungkin siswa juga kita ajari setelah ini ada janji atau enggak, ada PR atau tidak, dipilihkan sebuah buku kecil yang bisa dipakai mereka untuk menulis hal-hal yang penting, atau mungkin mengatur jadwal mereka dalam seminggu, atau mungkin juga bisa juga satu bulan. Sehingga manajemen diri dari murid itu bisa terasah dari hal yang kecil itu. Yang ketiga adalah kesadaran sosial. Sebuah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Di sini kami mencoba untuk memunculkan sebuah kegiatan yang bisa memperkuat kesadaran sosial. Yang pertama, kegiatan Jumat Berkah. Ini hampir semua sekolah sering mengadakan, ada juga yang mengatakan Jumat Amal dan sebagainya. Ada juga yang berkreasi mungkin di hari-hari Jumat. Ini juga kalau di sekolah kami ada pembagian nasi bungkus dan jalan-jalan rumah sakit. Ini kita buat rutin setiap Jumat. Sesuanya kita gilir seperti itu. Kemudian ada kota Amal, kue atau nasi bungkus. Ini juga beberapa sekolah sudah mulai menerapkan. Jika kalian lapar, silakan diambil. Jika roti atau makanan Anda berlebih, silakan diletakkan di sini. Ini benar-benar memberikan sebuah kesadaran bagi murid bagaimana ketika dia menghormati makanan yang dia makan, ketika dia memang punya hal yang lebih bisa disumbangkan di situ. Kalau memang mungkin dia lapar bisa ngampir. Ada juga mungkin kegiatan yang cederhana yang sering dilakukan. Tapi ini juga nampaknya di beberapa kota bosan sudah mulai hilang. Tapi kalau di daerah-daerah kodesaan atau mungkin yang daerah-daerah terkecil, masih sangat dilaksanakan. Menjungkuk teman yang sakit, kemudian tak sia saat ada teman yang menindah. Ini juga benar-benar memberikan sebuah penguatan untuk kesadaran sosial. Kemudian hal yang sederhana lagi, kami contohkan berbagi makanan atau kue dengan teman sebangku atau sekelas. Ini paling tidak hal kecil yang bisa mengumpulkan sebuah kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan relasi. Sebuah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan supportive. Ini adalah supportive yang artinya saling mendukung. Sebuah keterampilan relasi ini bagaimana mereka memperlat tali pertemanan, tali persaudaraan. Bahkan mungkin ada yang mengatakan, Besti, saya punya sahabat Pak, saya punya teman dekat, dan sebagainya. Di sini bagaimana teman dekat ini tidak saling menjerumuskan, tetapi saling men-support, saling memberikan sebuah penguatan. Di sini kami mencatatkan murid teribat aktif dalam kegiatan ekstra populer. Banyak ekstra yang dimunculkan oleh sekolah-sekolah, semakin banyak ekstra, maka semakin banyak wadah untuk murid itu, mereka bisa saling berkolaborasi dan saling berrelasi dengan yang satu dan yang lainnya. Kemudian kalau saat ini di penerapan guru-guru merdeka, ada kepanitian perayaan pasar atau pameran P5. Tadi yang paling tidak, seperti yang video yang awal tadi, kami menjelaskan begitu ramainya. Mungkin sampai saat ini pun banyak yang belum pulang, mereka masih berusaha untuk menghiaskan kegiatannya baru besok, tapi malam ini mereka melembur untuk menyiapkan bagaimana kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Dan mungkin sebuah kebanggaan bagi murid adalah ketika kegiatan yang mereka kerjakan, kegiatan yang mereka susun sendiri itu bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Hal yang kecil juga untuk diskusi kelompok dan presentasi. Ini juga sebuah langkah untuk memperkuat keterampilan relasi kepada mereka. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebuah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan pembangun yang berdasar atas kepedulian kapasitas dalam mempertimbangkan standar etis dan rasa aman. Dan untuk mengevaluasi manfaat dan ekspansi dari kemampuan-kemampuan tindakan, berlaku untuk keperkaraan psikologis, berbeng dari diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Ini hal penting untuk mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Paling gampang kita lihat di sekolah kita ini biasanya di pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas, kemudian penentuan ketua kelompok dalam proyek P5, dan lain sebagainya. Di sini ketika pemilihan kita coba menghilangkan sebuah cara. Banyak anak saat ini itu memilih mereka niatnya untuk mengambuli. Itu saja yang ditunjuk sebagai ketua. Itu saja. Biarkan dia jadi ketua. Biar dirasain saja. Atau mungkin mereka tujuannya untuk menghukum. Di sini yang berkaitan dengan kontrol. Di sini yang harus kita tanamkan bahwa hal seperti itu hal yang salah. Bahwa dalam mengambil sebuah keputusan itu harus bisa dipertanggung jawabkan. Ini saya mencontohkan bagaimana cara kita memilih sebuah ketua dengan hal baik. Mungkin untuk menyusun kriteria-kriteria calon ketua. Jadi murid bisa memunculkan kriteria-kriteria calon ketua itu seperti apa. Biarkan itu muncul dari mereka. Memberikan kesempatan kepada murid untuk mencalonkan diri. Nah di sini juga penting ketika sudah mereka mempunyai kriteria, coba mereka berani nggak mencalonkan diri. Jadi otomatis di sinilah juga memunculkan sebuah keberanian. Karena ini kita berkaitan dengan sosial, emosi. Memberikan kesempatan untuk calon yang dipilih. Misalkan muncul tiga atau empat. Memamparkan visi-misi ke depan. Ketika mereka belum tahu visi-misi, mungkin kegiatan apa yang akan kamu lakukan selama kamu akan mencapai. Sehingga di sinilah muncul kuah visi mereka ke depan. Biasanya anak itu kalau disuruh bilang visi-misi, mereka bingung. Tapi kalau disuruh bilang, apa kegiatan yang akan kamu lakukan ketika kamu jadi ketua? Di situ dia bisa memikirkan, saya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini sebuah hal yang bisa kita munculkan untuk bagaimana pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian di sini juga ada yang keempat, ada ide keyakinan kelas. Bagaimana sebuah kelas itu mengunculkan sebuah ide keyakinan kelas. Jadi ide ini benar-benar bisa muncul dengan sebuah tanggung jawab yang dikembannya. Muncul dengan memberikan sebuah konsekuensi. Bagaimana mereka mengunculkan sebuah keyakinan kelas dengan hal-hal mereka sudah memikirkan baik dan buruknya. Kemudian penyusunan program pergiatan. Ini juga bisa kita berikan untuk penguatan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan lain sebagainya, mungkin Bapak-Ibu nanti bisa memberikan contoh yang lain. Bisa sharing pengalaman di sekolahnya kalau masih ada waktu. Oke, ini tadi saya barisan kutip dari tadi sore. Pembelajaran sosial emosional, pencapaian pembelajaran sosial emosional, apa yang kira-kira ingin dicapai, tentu ada peningkatan. Lima KSE tadi ada peningkatan kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian lingkungan belajar yang supportif, peningkatan sikpositif pada diri sendiri, respek, dan toleran terhadap orang lain dan ikan bersekolah. Tentu hal ini juga akan meningkatkan berlaku positif, penurunan berlaku negatif, penurunan tingkat stres, peningkatan performa akademik murid. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan, tetap bawa di sini hanya sebuah sharing, karena saya yakin panjang dengan semuanya.